Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Fuad Kali ini Fuad bakal bikin video lagi Karena udah hampir seminggu lebih Fuad gak bikin video ya Karena memang lagi gak ada waktu Dan hari ini tuh Fuad bakal Masukin ikan gupi mini panda Kedalam kolam yang di depan Mungkin kalian kalau misalkan sering ngeliat video Fuad Tau kolam yang di depan Fuad itu Yang kemarin sempet Fuad pake untuk pelati dan gapi Terus Fuad ganti pake koki Dan sekarang Fuad mau masukin gapi lagi Yang jenis mini panda Karena memang stok mini panda di form Fuad itu lagi banyak banget Makanya Fuad mau taruh di kolam yang lebih besar Agar perkembangannya itu lebih cepat ya Karena salah satu mempercepat pembesaran ikan gapi itu Dengan cara ya menggunakan media yang luas Selain dari makanan Nah ini dia Nah ini dia Kolamnya udah Fuad bersihin Dan Fuad mau ngasihin rovlox ini ya Ini Fuad kasih menggunakan tutup yang besarnya Setengah aja Terus Fuad masukin Ini gunanya ini kan karena memang tadinya kolam itu Bakas dipake ya Jadi sama kuat itu bakal dikasih obat dulu Untuk membunuh bakteri yang ada di kolam ini Dan selanjutnya kuat tunggu Beberapa menit Terus kuat bakal Sekalian nunggu Apa namanya Nah ini adalah stok floppy mini pada Fuad Ini stoknya ada satu lubukan Dua lubukan Dan ini dia Tuh tiga lubukan Stoknya lagi banyak banget Makanya sama Fuad bakal dipindahin ke kolam yang lebih besar aja Dan ininya nanti sama Fuad itu bakal ditempatin Untuk jenis yang lainnya gitu Oke kita langsung aja ya Ngambilin si Anakan-anakan Kupi mini pandanya Nanti itu yang Udah jadi Yang jantan-jantan gini Tuh yang ini Ini sama Fuad bakal diambilin Fuad biasanya taruhnya di tank Kalau yang kayak gitu Fatal Buat serokin dulu Sekali serok pasti dapet Dan anakannya banyak banget disini tuh Ini setiap hari itu produksi ya Si mini pandan Ini sama Fuad dimasukin ke Bukas galon dulu Baru nanti sama Fuad dipindahin ke kolam yang di depan Ini tuh anakannya gak habis-habis Ya banyak banget Nah Fuad Bingung untuk tempatnya Karena memang Terus-terusan beranak Nah mini pandai ini nanti Fuad Bakal Jadikan Gapi Yang Untuk partayan ya Karena peluangnya besar banget ini Untuk partayan Soalnya dunduk di kuningan sendiri itu Jarang ya Untuk gapi partayan ya Walaupun ada Tapi jarang gitu Nah nanti yang kayak gini Yang udah jadi kayak gini Sama Fuad Ditaruh di Aquarium beberapa Dan nanti beberapanya juga Fuad taruh di kolam sih Untuk pembesaran lebih lanjutnya gitu Nah di kolam ini udah habis Udah Fuad ambilin ya Di kolam sini juga udah Fuad ambilin Oh ini masih ada satu Anakan lagi nih tuh Dan ini hasilnya Ini baru dua kolam yang Fuad ambil Dan belum Fuad sortir ya Nah Ini Bisa dilihat ya Nah nantinya yang kayak gini nih Yang udah jadi udah jadi Bakal Fuad Pisahkan Ini ada yang cacat nih Cuman it's okay Nah ini ada yang udah jadi juga tuh Ini cacat Dan Fuad bakal Ngambilin juga yang di Kolam satunya Nah yang ini Kalau yang ini mah Ini sama Fuad udah diambilin semua ya Duh Yang itu juga udah kosong Nah ini Fuad lagi proses sortir dulu Nanti yang betina dan yang Anakan itu bakal Fuad taruh sini Yang jantan-jantannya nanti sama Fuad ambilin nih Ini ada yang nyelip ini Ini calon jantan nih Soalnya beda dari segi fisiknya Nah ini Kita diambil Yang jantanan kayak gini Fuad pisahin sama yang jantan-jantan lagi Nah ini dia nih Tuh Ini nanti Ini Penjantannya ya Tersama Fuad Ditaruh di tank Dan mungkin beberapa yang jantan itu Bakal Fuad masukin juga ke dalam Kolam ya Karena memang untuk Kelanjutan ngebreednya Jadi gak semua jantan diambilin Paling yang udah gede-gede aja Dipisahin dulu Nah itu ada jantannya satu tuh Tersama Fuad ambil jantan ini Tersama Fuad dipilihin dulu Dan nantinya Fuad bakal Seleksi juga Mana yang bakal jadi Jantanan nanti di Kolam gitu Biar anakannya Bagus Ini hasil jantan-jantan yang udah Fuad kumpulin ya Ini kurang lebih ada 15 ekor Dan nantinya Ramadan Nu Sampai Terima kasih Halo Sampai ini buat udah aklamasi dulu ya si ikan mini pandanya dan nanti sama buat bakal ditebarkan ke kolam itu ini kolam yaitu ukuran tiga kali satu eh dua kali satu ya nah karena uh banyak banget ya langsung banyak banget langsung nyebar Nah kalau misalkan pakai ukuran eh 40 kali 75 kan kayaknya kurang besar ya makanya sama buat ditaruh di kolam biar memang perkembangannya itu lebih cepat juga ya karena salah satu untuk membesarkan anak kan ikan agar lebih cepat itu salah satunya emang eh tempat ya tempatnya soalnya kalau misalkan tempatnya kecil itu pada saat pemberian makan itu nantinya eh berbutnya itu enggak enggak fair kadang nah ini dia tuh ya makanya ini foto di tempat yang lebih besar dan ini nantinya fun bakal jadikan untuk skala partai untuk mini panda ya paling eh nanti sama buat pilihin untuk yang main mini panda yang agak bagusnya kayak begini gini tuh yang ini yang long ya tersama buat iniin pilihin anakannya itu nanti buat jualnya per pair gitu kalau yang biasa buat untuk ya bisa per pair juga bisa juga untuk ke ini untuk apa namanya partain ya tuh di sini juga udah ada makan alaminya ya ada cacing tuh langsung makan-makan cacing nanti ini buat tuh bakal full casut ya untuk menjel saiznya dan perkembangannya oke mungkin segitu dulu video dari fuat mengenai budidaya ikan gapi jenis mini panda ya cocok untuk kalian yang mau budidaya saya ikan gapi mini panda nih untuk yang pemula nih karena memang mini panda itu eh lebih mudah ya kalau kata fuat ya dan emang kapinya tuh lucu gitu oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati